Kabupaten Cianjur, KPU ngalakonan pemungutan sorak ulang atau PSU. Eta hal tadi lakonan lantaran kabupaten Cianjur. Warga Sarumanget Aubdina perak-perakan pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan legislatif 2024 lumangsung di TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, tadi berberang. Warga Tisuk Mulages ngagegekan tempat pendaftaran di TPS. Timmiti jam 7 isuk-usuk turta ditutup jam 1 berang. Lumasar karena data DPT Anuaya Reyana 210 hak pilih, tingkat partisipasi ngahontal 85%. Bari dijaga rekep kacida, tipi hak TNI Pohri, pemungutan suara ulang lubang sung aman, jeng tartib. Sememena KPU Cianjur ges ngalaksanakan putusan NMK, nyeta ngokolakan penghitungan surat suara ulang di OPA TPS. Anu ka indikasi ayah kecurangan turta etah halteh kabukti 1 tas dihitung DI, surat suara teh hasil Natilu Yujeng C Plano, anu dilaporkan ke KPU D Cianjur. Lianti gitu etah PSUT dilakonan lantaran ayat tindak pidana pemilu, anu dilakonan ku okrem Kades Mentengsari Somantri, anu kiwari ges diponis ku pengadilan negeri Cianjur, buisa 8 bulan lantaran kabukti nyoblosan puluhan surat suara caleg atas 6 HG. Satu lina serasa urang caleg DPRD Cianjur ngajukan permohonan gugatan KMK, nganahan sengketa pilih turta MK ngabulkan gugatan pemohon. Alhamdulillah kita mulai tadi PSU dari jam 7 sampai jam 1, kemudian dilanjut oleh penghitungan suara, dan saat ini sudah memperes tinggal tangan dari semua saksi. Apakah itu dari hasil sementara Pak? Apakah ada perubahan Pak dengan hasil sebelumnya Pak? Tentunya ada perubahan ya, tidak ada PSU ulang. Satu tas penghitungan surat suara ulang pihak KPU bakal ngelakonan rapat pleno turtaan tetepkan serta ngelaporkan ke KPU Pusat bikin dilakonan perubahan penetapan. Eris Setiawan, Bandung TV